Intro Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis ikuti launching Elemen Hati Transport atau LH Trans yaitu sebuah aplikasi pelayanan masyarakat yang siap melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Batubara launching bersama dilakukan oleh pembina LH Trans di Kecamatan Seisuka Batubara, Sumatera Utara menurut Elvi Haris pembina paguyuban LH Trans mereka hadir di Batubara untuk mengurangi pengangguran akibat pandemi COVID-19 dengan adanya aplikasi tersebut LH Trans dapat merekrut tenaga kerja sebanyak seribu driver pada hari ini kita launching LH Trans ini tidak lain tujuannya yang pertama kita membantu menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Batubara itu yang pertama yang kedua kita memberi kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan sesuatu misalnya ada keperluan muli makanan ada hal terjeput ini jauh lebih mudah dengan adanya LH Trans yang ketiga juga untuk agar masyarakat agar driver mentaati aturan lalu lintas karena kewajiban kita bagi driver LH Trans itu wajib punya SIM wajib pakai helm wajib tahu aturan lalu lintas jadi tiga tujuan utama inilah kita hadir di Batubara apalagi pada masa pandemi ini banyak orang kehilangan mata pencarian dengan adanya LH Trans mudah-mudahan sebagian bisa tertampung di LH Trans ini sehingga tetap mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya Direktur Operasional Dharma Sembiring mengatakan kehadiran LH Trans dapat membantu warga yang tidak bisa keluar rumah karena cuaca cukup dengan mendownload aplikasi LH Trans makanan dan transportasi siap melayani fitur LH Trans sendiri terdiri dari LHJ LH Car LH Food LH Cak dan LH Sen LH Trans itu adalah solusi buat pelanggan atau yang hobi makan nah akhir-akhir ini musim ini hujan nah di musim hujan ini nggak ada nggak ada alasan untuk tidak makan ataupun buat restorannya tidak ada alasan untuk tidak jualan karena ketika si pembeli cuaca hujan dia tidak bisa datang ke restoran ataupun si pembeli memelalui layanan OJ kita layanan OJ kita itu nggak bisa mengantar berarti kan bukan berarti nggak jadi beli ataupun nggak jadi jualan tapi kita memberikan satu lagi ada layanan yang lebih daripada yang sebelumnya yang ada yang nasional yaitu layanan food itu bisa diantar oleh mobil oleh becak oleh mobil box dan yang lain-lainnya fitur-fitur yang ada layanan kita saat ini masih fokus ke layanan LH Food dan LH Jack LH Car dan LH Sen dalam kesempatan yang sama Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mendatangani fakta integritas LH Trans sebagai mitra polri dalam menjaga kantip nas di Batubara agar tetap kondusif Kapolres mengatakan jajaran Polres Batubara mengucapkan selamat atas peluncuran LH Trans yang membuka lapangan pekerjaan baru Kapolres Batubara siap membantu dan mempermudah para driver LH Trans dalam kepengurusan surat izin mengumudi secara kolektif dengan moto adu LH di setiap kepoluan inovasi anak negeri kurangi pengangguran Kapolres Batubara dan jajaran sangat mendukung di resmikannya LH Trans ini pendirinya di Batubara ini berkat inisiator kita Pak L.P. Haris ini kami jajaran mendukung kenapa? karena ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Batubara apalagi di masa COVID-19 ini dan ini juga sangat bagus memutus mata rantai COVID-19 jadi orang tidak perlu pergi ke tempat-tempat belanja umum dan lain sebagainya cukup dengan handphone saja Android sudah cukup dipesan apa saja driver-driver LH Trans ini akan jadi metropolit karena mereka yang lalu-lalang di jalan dan pasti banyak informasi di mereka dari Batubara Sumatera Utara Soleh Pelka Tribrata TV Salam Tribrata ja terima kasih